Oke, kita akan recap cepat untuk minggu lalu ya, minggu lalu dari tanggal 8 sampai tanggal 12, apa yang terjadi, yes, tanggal 8 ya, kita waktu itu kita bikin mapping seperti ini dan hasilnya adalah, sebentar, boom, harganya mulai naik, naik terus ya, lalu kita dapat selama Senin itu sekitar 200 pips, oke, kemudian kita masuk ke hari Selasa, Selasa kita bikin mapping seperti ini ya, harganya naik, naik, lalu untuk, ini hari Rabu nih ya, Selasa kita dapat sekitar 140 pips, kemudian Rabu, Rabu seperti ini, ini mappingnya ya, kita bikin mapping seperti itu dan hasilnya adalah, boom, harga langsung turun sesuai dengan prediksi, naik sedikit lagi, turun lagi, turun lagi, boom, sesuai dengan mappingnya, Rabu kita dapat sekitar 350 pips, kemudian Kamis, yes, kita masuk Kamis ya, ini hari Kamis, Kamis kita prediksi harga seperti ini, Kamis ini kalau nggak salah news apa ya, CPI atau PPI ya, oke, harga boom, langsung kita prediksikan turun, boom, turun, turun, ini ya, dari area resisten yang sudah kita gambar, boom, langsung turun, boom, turun ya, hari Kamis itu kita dapat sekitar 400 pips, kemudian kita lanjut lagi, ini masih Kamis, sambungannya seperti ini, ini harganya bakal naik, dan hasilnya adalah, boom, naik ya, sesuai dengan prediksi, kemudian kita masuk, boom, naik lagi, ini total 400 pips yang tadi ya, hari Kamis, kemudian, ini bentuk-bentuk mappingnya ya, ini hari Jumat, yes, hari Kamis selesai, 400 pips, Rabu, 400 pips juga, Kamis, Jumat, sekarang, Jumat ya, ini Jumat, kita prediksikan harga seperti ini, dan hasilnya adalah, boom, harganya naik ya, sesuai dengan prediksi, dan ini banyak sekali ya, apa namanya, korektifnya di sini banyak sekali, kemudian harganya terakhir, malam hari, boom, naik, sesuai dengan prediksi, hari Jumat kita dapat sekitar 200 pips, oke, congrats buat kita semua ya, yang minggu lalu ada di VIP, congrats semuanya, sudah dapat total sekitar berapa ini, 400, 400, 200, 1000, 1200 pips lebih, congrats semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton!